Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tammu buat saat buah tanpa yogurt Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Masukkan 1 bungkus bubuk nutrijel rasa mangga Masukkan 125 gram gula pasir Aduk hingga tercampur rata Ini tujuannya diaduk dulu supaya ketika memasukkan cairan, bubuk jelinya ini tidak bergumpal Masukkan 700 ml air putih Lanjut aduk hingga tercampur rata Nyalakan kompor, gunakan api sedang Masak hingga mendidih sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong dan bergumpal Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya Lalu tuang adonan ke dalam wadah Saya gunakan loyang ukuran 22x22 Diamkan hingga jelinya set atau mengeras Jadi ini disisikan dulu Siapkan panci Masukkan 75 gram tepung maizena 175 gram gula pasir 1400 ml susu cair Lalu aduk hingga tercampur rata Nyalakan api sedang Lalu ini dimasak hingga mendidih dan mengental Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong dan bergumpal Setelah mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini Tandanya sudah mateng Matikan api kompornya Aduk sesekali sampai uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang Masukkan 500 gram mayonnaise Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata Nah, ini disisikan dulu Sambil potong buahnya Ini boleh dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya Untuk potong buahnya Saya gunakan diamond knife set dari Stan Cookware Jadi ini warna terbaru Ada Windsor Blue Minimalis White, Pink, dan Violet Twist Desainnya cantik banget dan elegan Dalam setiap pembelian dapat buku panduan Sebelum digunakan, baca buku panduan terlebih dahulu Dapat 4 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah Yang ini safe knife Bisa buat potong daging, buah, sayur, dan lainnya Ini sentoku knife Bisa buat potong daging, buah, dan lainnya Biasa saya potong cake Hasil potongan cake-nya nanti rapi ya Yang ini cleaver knife Bisa buat potong daging Saat daging, membelah potongan besar Dan yang ini utility knife Pisau serba guna Jadi bisa buat potong daging, buah, sayur, dan lainnya Nah ini pengasah pisaunya Dapat gunting, guntingnya juga bisa dipakai buat buka tutup botol Cara mengasah pisaunya cukup mudah Pisaunya ditarik mundur ke belakang Atau satu arah ke belakang Ini diasah sekitar 10 kali Atau sampai ketajaman yang diinginkan ya Jadi pisaunya jangan diasah pakai batu asah Nanti pisaunya ini bisa rusak Pisaunya ini bagus banget Terbuat dari diamond non-stick coating Udah tersertifikasi aman untuk kesehatan dari Jerman dan Amerika Kualitas Eropa Keren banget ya Disini saya udah siapkan 500 gram anggur Sebelumnya anggurnya udah dicuci hingga bersih Potong anggur untuk besar potongannya sesuai selera Untuk bijinya juga nanti dibuang ya Buang biji anggur Untuk berat kelengkengnya ini 1 kg Kupas kulit kelengkeng dan buang bijinya Sebelumnya buah kelengkengnya udah saya cuci hingga bersih Untuk melonnya saya pakai setengah buah aja Jadi untuk pilihan buahnya sesuai selera ya Saya potong melonnya pakai cleaver knife Kelihatan ini melonnya langsung terpotong Pisaunya ini tajem banget ya Gagang pisaunya ini kokoh dan enak banget buat dipegang Buang bijinya Kupas melon dan potong-potong melon Pisaunya ini bagus banget anti lengket Jadi bisa memotong apapun tanpa menempel di pisau Kupas melon Untuk potong buah apel ini yang terakhir ya Supaya warna apelnya gak berubah kecoklatan Air rendamannya ini bisa dikasih perasan air lemon atau jeruk nipis Supaya warna apelnya ini tetap bagus, gak kecoklatan Jadi apelnya tetap segar ya Setelah jelinya mengeras, potong jeli Masukkan buah yang telah dipotong ke dalam saus atau dressing yang telah dibuat sebelumnya Sebelumnya apelnya udah ditiriskan supaya airnya gak ikut masuk dan supaya saladnya ini gak gampang basih Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Kalau udah dicampur saus seperti ini, saladnya ini tahan sekitar 3 hari Masukkan kulkas dalam wadah tertutup rapat ya Letakkan di kulkas bagian rak biasa, bukan di freezer Kalau gak dicampur buah, dressing atau kuah saladnya ini bisa bertahan 7 hari ya Nah ini udah tercampur rata Kalau untuk jualan, cupnya boleh pakai model apa aja Ini saya pakai toples ukuran 400 ml Untuk buah naganya, saya gak campur ke dalam buah yang lain supaya warnanya jadi gak merah semua ya Jadi ini buah naganya diletakkan di paling bawah Masukkan buah naga secukupnya ke dalam toples Lalu masukkan campuran buah ke dalam toples Sisahkan sedikit ruang untuk keju parutnya nanti Kelihatan ini warnanya tetap bagus ya Jadi sebaiknya buah naganya diletakkan di paling bawah Masukkan keju parut secukupnya Terima kasih telah menonton! Satu resep ini dapatnya 12 toples Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan ya Sajikan salad dalam keadaan dingin, rasanya makin enak Kelihatan ini saladnya lumer dan creamy Bismillah Rasanya enak banget ya Manis dan gurih Perpaduan buah dan kejunya ini enak banget Rasanya segar di mulut Cocok dimakan saat cuaca panas Atau buat menu berbuka puasa Jadi buat yang gak suka salah pakai yogurt Boleh pakai cara seperti ini ya Rasanya enak banget Gurih dan creamy Jadi buah naganya jangan dicampur ya Supaya warna saladnya ini gak merah semua Cocok buat ide jualan atau buat camilan dirumah Buatnya mudah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.